Pemirsa dalam rangka menjaga dan mewujudkan klestarian fungsi lingkungan hidup serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan, Kodam II Sriwijaya menggelar program penanaman pohon secara serentak yang dilaksanakan di Taman Hutan Kota Muhammad Sabki, RT 28 Kelurahan Kenali Asam, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, pada Senin 15 Januari 2024. Kodam II Sriwijaya menggelar program penanaman pohon secara serentak. Turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni KASREM 042 Garuda Putih dan DIP 045 Jambi bersama Forkopimda Kota Jambi, Kadis Lingkungan Hidup, Camar Kota Baru, Kepala UPT di Taman Hutan Kota, Ketua FKPPI, Lurah Kenali Asam, para Ketua RT Kelurahan Kenali Asam, Pramuka dan Masyarakat Pegiat Peduli Lingkungan. Disadari ataupun tidak pelestarian lingkungan hidup, perkotaan lahan hijau semakin sulit untuk ditemukan. Apalagi kota-kota besar, hampir sebagian besar lahan telah beralih fungsi menjadi bangunan pemukiman dan perumahan penduduk. Keberadaan Taman Hutan Kota Muhammad Sabki dengan luas kurang lebih 11 hektare menjadi salah satu kawasan destinasi wisata alam. Kuliner sekaligus sebagai lokasi pelestarian keanekaragaman hayati. Ratusan batang pohon dengan berbagai jenis berhasil ditanam pada program kegiatan penanaman pohon secara serentak kali ini. Menurut Dandim, kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dijarikan sebagai upaya untuk memberikan edukasi, kesadaran dan kepedulian kepada masyarakat akan arti pentingnya penanaman pohon bagi pemulihan kerusakan sumber daya alam, keseimbangan ekosistem serta pelestarian lingkungan. Kami selaku Kepala UKT di Hutan Kota, Pembangsa Sabki, Kota Jambi, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah melaksanakan penanaman pohon secara serentak. Dalam paten ini kami hadir sebagai udangan dalam program kegiatan kodin penanaman pohon serta di Jalan Kodam 2 di Ujaya dalam upaya untuk mengembalikan fungsi penuntungan. Program ini merupakan suatu program yang sangat inspiratif karena kita tahu sendiri bahwasannya di Kota Jambi ini polusinya itu sangat tinggi. Dengan demikian, dengan cara menanam pohon ini bisa berdampak mengurangi polusi itu sendiri. Dandim menambahkan penghijauan di perkotaan sangatlah penting untuk dilakukan. Pemanasan global tidak lagi menjadi isu belaka, melainkan telah menjadi fakta yang nyata. Dibuktikan dengan pergantian musim yang sulit untuk diprediksi. Bukan hanya pencemaran di perkotaan, kerap juga terjadi banjir. Gerakan nyata untuk mencegah semakin memburuknya lingkungan adalah dengan melakukan penghijauan. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.